Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Masih bersama channel saya Suhadi Soglengbro Semoga teman-teman kali ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu bahagia Oke teman-teman kali ini saya Memperbaiki TV LG Ultra Slim TV LG Ultra Slim ini Kerusakannya itu adalah gagal start Jadi kadangkala itu bisa start Kadangkala tidak bisa alias protect Oke teman-teman kita coba saja TV LG Ultra Slim ini Ini kadang-kadang bisa start Normal tapi kadang-kadang Dinyalakan start lalu protect lagi Oke ya kita coba ini Indikator sudah nyala Sudah start nanti protect lagi Nah ini ya teman-teman ya Ini indikator menyala Protect Nah ini Protect lagi Oke teman-teman Bagaimana cara untuk Memperbaikinya Simak terus video saya Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Ini Ini sudah saya bongkar Yang pertama kita Kita cek yaitu Elko-elko nya ya Elko nya kita cek Apabila ada elko yang Menggembung atau elko yang hamil Kita ganti Dan Kita solder ya Bagian-bagian Barangkali ada yang retak Kita solder Terutama Bagian Supply Atau bagian Pegangan-pegangan itu Kita solder semua Kita cek dulu Elko-elko nya Elko nya diraba-raba ya Teman-teman ya Kalau Tidak Menggembung Yang Tidak usah diganti Elko nya aman Kalau ada yang Mencurigakan Diganti saja Tidak usah diganti Kalau sudah yakin Tidak usah ya Tidak usah diganti Kita solder semua Teman-teman Bagian yang retak-retak itu Sebah Untuk saudari bagian yang penting-penting saja terutama di bagian tegangan-tegangan itu oke setelah saudaranya sudah selesai lalu kita cek tegangan di bagian B plus sambil mencari bagiannya retak-retak kalau masih ada sudah kembali kita cek tegangan ini tegannya normal tegannya kurang lebih hampir 115 ya teman-teman lalu kita cek tegangan yang menuju ke pembagi 5 volt dan 9 volt ya disini ini 5 volt yang menuju ke IC chroma atau IC program oke ada tegangan 5 volt lalu kita cek di tegangan vertikalnya kita cek dulu di tegangan vertikal oke hampir 29 volt berarti aman yang menuju ke di China yang menuju ke di uda ini ada di vertikal ada di uda di uda jam jam jumper di uda apa itu lalu cek di tegangan 180 oke aman kita cari-cari dulu ya teman-teman ya ini kalau menurut saya itu permasalahannya itu protect di bagian vertikal soalnya untuk tegangan-tegangan di B plus bagian 5 volt itu ada kita cari protect yang ada di IC vertikal itu menurut saya, tapi saya masih mencari barangkali ada yang lain tapi saya mencurigakan itu curiga itu di bagian vertikal protect bagian vertikal kita cari dulu bagian vertikal yang ada protectnya itu di bagian mana ini di bagian vertikal ini di bagian vertikal dekatnya itu ada transistor barangkali barangkali yang mengakibatkan protect itu di bagian ini soalnya tv ini kadang-kadang bisa start dan tidak protect kadang-kadang start start begitu tidak lama protect lagi ini ya teman-teman ini di vertikal ada yang menuju ke transistor barangkali transistor ini yang mengalami rusak atau barangkali ada elko yang elko nya kering ini ya di mana di bagian ini yang mengalami error mungkin elko nya ini nanti kita tambah elko di atasnya barangkali elko ini tidak normal ya teman-teman nanti kita tambah elko di atasnya kemungkinan besar di sini ya yang mengibatkan protect soalnya IC vertikal nya ini masih bagus kita cek dulu ya teman-teman masih protect atau tidak sebelum diganti elko ditambah elko nah ini masih protect ya teman-teman nanti saya akan coba menambahkan elko di atasnya tadi di C301 kita tambah elko ini masih protect ini ini ya teman-teman masih protect nanti saya akan tambah elko untuk untuk biar tahu hasilnya gimana ini saya tambah elko 100 micro 16 volt barangkali ini ya teman-teman elko di C301 di dekat IC vertikal oke saya tambah elko setelah saya tambah elko saya akan coba ya teman-teman kalau nanti tidak protect berarti benar elko yang kering kita coba dulu oke kita start oke semoga tidak protect oke tidak protect ini kita intip ya untuk tabungnya mantap mantap ya teman-teman jadi masalahnya itu di transistor protect di dekat IC vertikal ada transistor tersebut ada elko di bagian elko tersebut yang error kalau gambar garis-garis ini ini masalahnya di jalur diudat dari tegangan vertikal ini nanti saya ganti elko nanti bisa sembuh ya teman-teman berhasil dengan menambah elko di C301 kalau masalah gambar garis-garis yang atas itu masalahnya di di jalur diuda ini di tegangan vertikal ada lewat diuda ini untuk elko itu harus diganti biasanya itu elko 100 micro 50 volt ini teman-teman elko saya cabut dua duanya yang satu ini yang tadi yang bisa protect tadi dengan nilai ini ternyata nilainya 47 micro 16 volt nanti saya akan ganti dengan 100 micro yang tadi yang di atas tadi dan yang ini gambar garis-garis ini itu nilainya 100 micro berapa 100 micro di bagian ini ya 50 volt 100 micro 50 volt saya ganti nanti yang garis-garis ini ya ini yang gambar garis-garis 100 micro 35 volt ternyata minta saya akan ganti yang 100 micro 50 volt kalau boleh pakai elko yang bagus ya teman-teman pakai elko anasonic yang bagus ini dua-duanya sudah saya ganti ini letaknya disini ya teman-teman ini dekat isi vertikal ini dua elko tadi yang satu yang protect tadi dan yang keduanya yang gambar garis-garis di atas oke kita coba lagi ini ini ya teman mantap ini garis-garisnya sudah hilang dan sudah tidak protect lagi begitu ya teman-teman oke beres dengan mengganti dua elko jadi untuk biayanya tidak mahal ya teman-teman hanya butuh teliti dan butuh kesabaran oke saya akan rapikan saya akan rakit lagi ini sudah saya rakit lalu kita akan mencoba lagi teman-teman oke kita coba lagi ya teman-teman tv-nya sudah jadi kita pakai suara oke teman-teman tv-nya sudah jadi begitu teman-teman semoga tutorial saya bermanfaat ya teman-teman dan jangan lupa untuk bantu klik subscribe ya oke terima kasih teman-teman sudah nonton konten saya ini semoga konten saya selalu bermanfaat dan bisa ketemu lagi di konten-konten selanjutnya oke teman-teman begitu saja dari saya semoga bisa ketemu lagi di lain waktu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati